Penjabat Gubernur Aceh Dr. Dr. Handa Safrizal ZAMSI mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dalam acara groundbreaking Pelabuhan Perikanan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Gampong Imule, Kota Sabang pada Senin 26 Agustus 2024. Kegiatan itu menandai dimulainya pembangunan pelabuhan yang diharapkan akan memperkuat sektor perikanan di Sabang. Safrizal juga menyampaikan bahwa pemerintah Aceh akan menjadikan Sabang sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan perikanan untuk tahun 2025. Selain itu, kata PJ Gubernur, pembangunan SKPT Imule diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur perikanan serta mendukung kesejahteraan nelayan dan komunitas sekitar. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan pembangunan SKPT Imule adalah modal penting dalam pengembangan daerah terluar yang memiliki sumber daya alam, kelautan, dan perikanan melimpah. Trenggono mengungkapkan bahwa ke depan, pihaknya berencana memberikan bantuan kepada nelayan berupa kapal beserta alat tangkap dengan kapasitas di atas 30 groston membangun kooperasi. Ia meminta dukungan dari pemerintah daerah agar bantuan ini dapat segera terrealisasi. Chief Representative of Japan International Cooperation Agency, Takeda Sachiko mengatakan, pembangunan SKPT Imule di Sabang adalah bagian dari dukungan GICE terhadap program pengembangan kelautan di pulau terluar Indonesia. Sachiko mengatakan, dalam pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Jepang, kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan pengembangan pulau-pulau terluar dan memperkuat kerjasama antara kedua negara. Sabang terpilih sebagai salah satu dari enam lokasi yang akan menerima dana hibah untuk pembangunan infrastruktur perikanan.